IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa di Renungan Bagi Keluarga IMPACT FAMILY Nah saudara-saudara Setelah Tuhan Yesus mulai melayani Dia biasa masuk ke rumah ibadah setiap hari sabat Dan pada waktu dia di rumah sabat Di ibadah itu, dia diberi Alkitab Karena Tuhan Yesus berdiri, mau berbicara Dan kebetulan kitab yang diberikan adalah kitab Yesaya Dan isinya nubuatan tentang Mesias ya, tentang Tuhan Yesus Jadi dia bacakan demikian Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab itu, telah Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Nah nanti kita lanjut cekan ya Masih ada beberapa lagi Mengapa Tuhan Yesus diutus Yang pertama diutus Untuk kepada Orang-orang miskin Mengapa saudara-saudara miskin Pada zaman itu ya Termasuk pada zaman sekarang ya Orang-orang miskin itu memang tersingkir Ini yang miskin betul ya Memang ada orang yang pura-pura miskin Padahal dia kaya Tetapi ini betul-betul miskin Tidak ada yang memperhatikan Ya Dan biasanya orang hanya merasa bahwa Ya Mereka itu Memang pakaiannya gak bersih Karena ini miskinnya yang miskin banget ini Tapi Kadang-kadang orang menilai Oh Jangan diberi sesuatu Nanti kebiasaan Kalau mereka diberi Tapi Kadang-kadang Ada orang miskin Yang betul-betul miskin Saudara Yang betul-betul miskin itu Sampai saya pernah membaca Tulisan Remisi Lado ya Saudara tahu dia baru meninggal Beberapa waktu yang lalu Dia menulis tentang Seorang wanita Yang minta-minta Sebetulnya dia gak minta-minta Dia tuh Menggendong anaknya Untuk mencari pekerjaan Gak ada yang terima Saudara Karena sudah Wajahnya lusuh Pakainya kotor Dan menggendong anak lagi Dia gak bisa cari pekerjaan Pas anaknya pada waktu itu sakit Anaknya sakit demam Ya Pada waktu itu bukan Jamannya Corona Tapi dia sakit demam Kesini kesana Cari pekerjaan Tidak ada yang mau terima Akhirnya Anaknya itu Sampai meninggal Di gendongannya Wah saudara Jadi pada waktu Ada yang bertanya Kok sampai begitu Anaknya meninggal Di gendongannya Tidak Boroh-boroh ke dokter Ya gak punya uang Jadi Mulailah dia ditanya-tanya Mengapa Kok sampai dia Tidak bisa Mengobatkan anaknya Karena dia Beritahu Saya coba berusaha Saya mau bekerja Tetapi Tidak ada yang mau terima saya Jadi Ya Saya coba Meminta juga Tapi Tidak ada orang Yang memberi Jarang orang yang memberi Jadi saya tidak bisa Tidak berdaya Sampai anak ini Meninggal di gendongannya Saudara Saya baca itu Saya Hatinya terenyuh Ya Haduh Itu sebabnya Kadang-kadang itu Kalau lihat Ada orang minta-minta Kalau kita ada Itu Saya memberi Karena ingat Yang itu Siapa tahu Kalau dia itu Sungguh-sungguh miskin Ya Zaman sekarang Banyak orang yang Miskinnya Bohong-bohongannya Gendong Anak Anak itu Memang sengaja Untuk mencari Uang Ya Supaya orang Kasian Kepada dia Tetapi tidak Semua demikian Ada yang Sungguh-sungguh miskin Jadi hati-hati Saudara Walaupun kita Mau mendidik Supaya orang Jangan minta-minta Ya Tapi kadang-kadang Kita itu Harus Pekak juga Terhadap Pimpinan roh kudus Ya Mungkin ada orang Yang sungguh-sungguh Memerlukan Jadi kita itu Harus menolong Jangan sampai Kita setiap Orang Ditolak Setiap orang Yang punya Kebutuhan Ditolak Ya Karena Ya Kadang-kadang itu Kita salah-salah Menilai Ya Oke saudara Mari kita Meneladani Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Memang datang ke dunia ini Untuk Memperhatikan Orang Yang tersingkirkan Orang Yang tidak diperhatikan Jadi Maksudnya Ini orang miskin Ya Yang benar-benar Tidak punya apa-apa Butuh diperhatikan Nah Demikian juga Di gereja ya Saudara Kalau ada orang miskin Ajak ke gereja Orang itu takut Ke gereja Karena Di gereja itu Kelihatannya Orangnya Mereka berpikir Tempatnya orang kaya Ya Dan orang miskin Tidak berani masuk Itu sebabnya Kita perlu Memberitakan kabar baik Kepada orang miskin Dan membawa Mereka juga Untuk berkenalan Bersekutu Bersama-sama Diterima Bersama-sama Tuhan Terima kasih ya Tuhan Bahwa engkau datang Membawa kabar baik Untuk Orang miskin Orang yang tidak Diperhatikan Orang yang Tersingkirkan Ya Tuhan Biarlah kami Anak-anakmu Juga mau memperhatikan Orang yang tersingkir Orang yang tidak Diperhatikan Supaya kami Melayani Dan memuliakan Nama Tuhan Dan Banyak orang Dibawa Untuk percaya Kepada engkau Karena anak-anakmu Yang mengasihi Dan memperhatikan Orang-orang lain Demi nama Tuhan Yisus kami berdoa Amin Selamat malam Saudara-saudara Sampai berjumpa Ciao Impact family Impacting the world Through healthy family